Selasa pagi persiapan pengiriman personel dan bantuan bagi korban musibah bencana Gempa Palu dan Donggala dilakukan tim gabungan Lanut Abdul Rahman Saleh Malang, PAS khas TNI AU, dan Divisi 2 Kostrat Malang. Pengiriman alat komunikasi menjadi fokus utama untuk mendukung tim medis yang telah tiba Sabtu lalu. Saat ini komunikasi antarsatias untuk koordinasi titik bencana masih terganggu karena banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Selain itu personel dari PAS khas TNI AU, personel Divisi 2 Kostrat, dan sejumlah peralatan medis dan obat ikut di terbangkan. Menurut Komandan Lanut Abdul Rahman Saleh, total seluruh kekuatan Squadron 32 sebanyak 6 unit pesawat Hercules telah difungsikan untuk mendukung operasi kemanusiaan di Palu. Sedikit bantuan barang-barang peralatan medis untuk membantu Yonkers di sana. Kemudian pesawat yang kita kirim di sana, yang kirim di Halim itu, yang kita kirim untuk digunakan membantu bencana di Palu. Tapi semuanya nanti barang-barang bantuan sosial akan diberangkatkan dari Halim. Sebelumnya, tiga pesawat Hercules terbang lebih dulu ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk mengambil logistik tambahan sebelum kembali terbang ke Palu untuk menurunkan bantuan. Mentara ribuan ton bantuan kemanusiaan untuk warga Palu juga akan diberangkatkan dengan menggunakan kapal rumah sakit KRI Dr. Suharso pada selasa sore dari Bali. Selain membawa bantuan kemanusiaan, kapal rumah sakit ini juga akan memberikan bantuan pelayanan kesehatan dan penyembuhan traumatik bagi warga Palu dan Donggala yang terkena musibah. KRI Suharso sendiri membawa 93 personil. Selain itu, KRI Suharso juga menyiapkan sejumlah dokter ahli seperti ahli bedah bius, ahli bedah tulang, dan ahli bedah umum. Selain bantuan logistik, PT Pertamina Region 3 akan mengirimkan sejumlah bantuan sarana distribusi BBM dan aftur ke Sulawesi untuk membantu penyaluran BBM ke masyarakat pasca gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Sebanyak 12 tenggi mobil BBM bermuatan 16.000 liter minyak dan aftur akan digirimkan lengkap dengan awak pengoperasiannya yang akan diberangkat pada selasa sore. Akibat gempa dan tsunami, 7 dari 12 SPPU di kota Palu rusak berat, sehingga hanya ada 5 SPPU yang dapat beroperasi pasca gempa. Hingga kini bantuan sarana pendistribusi bahan bakar minyak sangat dibutuhkan, baik untuk proses evakuasi maupun untuk kelangsungan hidup korban selamat dan para pengungsi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.